Cara mengeluarkan air di telinga Secara tak sengaja, telinga kerap kali mengalami peristiwa kemasukan air ketika berenang ataupun mandi. Sesudahnya, telinga akan terasa tersumbat atau bahkan berdengung, sehingga pendengaran seperti tersumbat oleh suatu benda. Air yang terperangkap di saluran telinga juga dapat menimbulkan sensasi yang tidak nyaman. Tetapi, jangan cemas, ada banyak metode mengatasi telinga yang kemasukan air. Simak penjelasannya pada ulasan berikut ini. Cara mengeluarkan air di telinga dengan aman Air yang masuk ke dalam saluran telinga sebenarnya bukanlah permasalahan yang serius. Tanpa perawatan dokter sekalipun, air yang terperangkap dapat keluar dengan sendirinya. Meski begitu, jika tidak ditangani dengan benar, Anda dapat mengalami infeksi parah jika air yang terperangkap di dalam telinga tak kunjung keluar atau dalam jangka waktu yang lama. Nah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, berikut kami hadirkan beberapa metode yang dapat dipakai untuk mengatasi telinga yang kemasukan air. 1. Goyang-goyangkan daun telinga Supaya air cepat keluar dari dalam telinga, coba miringkan kepala Anda ke sisi telinga yang kemasukan air. Usahakan untuk menggoyang-goyangkan kepala Anda perlahan agar air dapat keluar. Seandainya belum berhasil, goyangkan cuping telinga yang kemasukan air beberapa kali. Lakukan metode ini masih dalam posisi kepala Anda miring ke arah luar dan telinga menghadap bahu. 2. Hisap air dengan telapak tangan Cara selanjutnya untuk mengatasi telinga yang tersumbat air, ialah dengan mencoba memiringkan kepala Anda ke sisi yang bermasalah. Selanjutnya, gunakan telapak tangan Anda untuk menutup sempurna bagian daun telinga yang tersumbat air hingga telinga mengempis, atau seolah daun telinga menempel pada telapak. Tekan kuat telinga yang bermasalah dan lepas dengan cepat sampai Anda merasakan telinga Anda terhisap. Dengan begitu air yang terjebak di dalam telinga juga seharusnya akan ikut terhisap keluar. 3. Gerakan rahang dan mulut membentuk huruf O Saluran sempit yang menghubungkan antara rongga telinga dengan bagian belakang lubang hidung dapat tersumbat dan membengkak, sehingga air akan kian sulit untuk keluar. Dengan melakukan peregangan mulut dan rahang seperti mengunyah, menguap dan membentuk huruf O, kadang dapat membantu melegakan saluran yang tersumbat ini. Cobalah untuk menggerak-gerakan rahang dan mulut Anda sampai kuping terasa plong kembali. 4. Teteskan dengan air kembali Cara satu ini mungkin yang paling sering disarankan oleh ayah ataupun ibu Anda. Anda hanya perlu menyiapkan air hangat bukan air panas dan kemudian teteskan pada bagian telinga Anda yang kemasukan air, sambil miringkan kepala menghadap ke atas. Diamkan selama beberapa detik dan miringkan kepala menghadap bawah. Pertahankan posisi tersebut, dan tunggu beberapa saat hingga air yang terperangkap ikut mengalir keluar. 5. Tetesi telinga dengan cuka dan alkohol Kotoran yang terdapat pada telinga mungkin menjadi penyebab dari air yang masuk ke telinga sulit keluar. Oleh karena itu, cara mengatasi telinga kemasukan air selanjutnya merupakan dengan mengurai gumpalan kotoran kuping, serumen, dengan menggunakan alkohol, cuka ataupun obat tetes telinga yang tersedia di apotek. Berikut cara yang bisa Anda coba lakukan untuk meracik obat tetes telinga rumahan untuk mengatasi telinga yang kemasukan air. Campurkan cuka dan alkohol dalam takaran yang berimbang atau sama persis, yaitu dengan perbandingan 1 banding 1. Teteskan racikan tersebut sebanyak 3-4 tetes pada bagian telinga yang tersumbat. Berilah pijatan ringan ke bagian luar telinga Anda. Seandainya air masih sulit untuk keluar, mungkin dikarenakan tersumbat serumen kotoran telinga. Dengan cuka ini, serumen akan membantu memecah gumpalan serumen yang membandel ini. Sementara alkohol dalam racikan tersebut dapat mempercepat proses penguapan air yang terjebak dalam saluran telinga. 6. Biarkan selama semalaman Kebanyakan dari beberapa kasus air yang masuk ke telinga akan sembuh dengan sendirinya setelah dibiarkan selama semalaman. Jadi, ketika Anda hendak terlelap di malam hari, posisikan agar Anda tidur miringkan ke sisi telinga yang bermasalah. Selama Anda tertidur, air yang ada dalam telinga akan mengalir keluar dengan sendirinya dan membasahi bantal tidur Anda. Alhasil di keesokan pagi, telinga Anda akan terasa lega. Demikian informasi mengenai tips dan trik cara mengeluarkan air di telinga dengan mudah dan aman. Semoga cara di atas membantu dan bermanfaat menyelesaikan masalah telinga tersumbatmu. Terima kasih telah menonton!